Pendekar Kidal Jilid 34. Dengan tangan kiri setengah mengempit pinggang orang, dengan beberapa kali gerakan mereka sudah meluncur ke arah pintu timur yang jaraknya lebih dekat. Ternyata di luar pintu adalah sebuah lorong panjang yang beralaskan batu hijau, tidak cukup untuk jalan dua orang berjajar, tampak patung batu tadi kini sudah menggeser mundur ke dinding dan bergerak lagi. Baru beberapa langkah kungi berjalan sambil setengah menyeret kongsun siang, terdengar suara gedubrakan keras, pintu batu di belakangnya sudah tertutup rapat dengan mengeluarkan suara gemuruh. Kongsun siang menegakkan badannya, dengan kuatir riatannya, Ling Heng, mana Ting Heng? Dia tidak keluar. Dia mengejar seorang musuh yang lari ke pintu barat tadi, tutur kungi. Pintu batu sudah tertutup tapi suara gemuruh di bawah tanah masih terus bergema, dia M. Kunggi merasa heran, akhirnya diakerahkan lewekang dengan ketajaman matanya dia periksa keadaan sekelilingnya. Nyata dinding sekelilingnya tetap utuh tak nampakah perubahan apa, tanpa sengaja ia mendongak melihat ke atap. Seketika ia mi lonjak kaget, ternyata batu besar yang tepat di atas lorong tengah menindih turun pelan. Betapapun tabah hati Ling Kunggi, meski teidak sedikit musuh tangguh yang pernah dia kalahkan, tapi belum pernah dia menghadapi keadaan gawat seperti ini, tanpa banyak pikir tekas dia kempit kongsun sing terus kabur ke depan secepatnya. Lorong sempit ini ternyata sepuluhan tambak panjangnya, sepanjang itu batu yang berada di atas lorong sama ambles ke bawah, kemanapun berlari dan betapapun cepat ingin menyingkir tetap akan siap belaka, karena batu atap di bagian depan lorong yang bakal dilalui juga telah mulai menggeser ke bawah. Tiba di ujung lorong kungi diadang oleh dinding batu pula, jelas tiada jalan keluar untuk menyelamatkan diri, sementara batu atap masih terus menindih turun semakin rendah dan sudah hampir menyentuh kepala, saking bingungnya akhirnya dia menghela nafas putus asa, katanya, Kongsun heng, agaknya malah em ini kita bakal terkubur di tempat ini. Luka paha kongsun siang belum sembuh, tapi sekuatnya dia berdiri sambil bertopang di badan lingkun gi, keadaan sudah hamat mendesak, tapi mereka tetap berlaku tenang, dengan ketajaman matanya dia berusaha mimer iksa dinding di sekitarnya. Mendadak kaki kirinya yang tidak terluka dia ulur dan menendang sekuatnya ke dinding sebelah kiri bawah, lalu menginjak pula sekerasnya lantai di depan kakinya. Terasa lantai yang terpijak. Kakinya anjlok turun, ternyata lantai yang diinjaknya itu dapat bergerak, waktu dia angkat kakinya, lantai itu terangkat naik pula ke tempat asalnya, kalau tidak diperhatikan orang takkan tahu kalau di situ ada rahasianya. Dalam pada itu batu di atas kepala sudah merosot semakin rendah, mereka sudah tak bisa berdiri tegak lagi, dengan setengah berjongkok mirka mundur mepet dinding, tapi pada detik yang menentukan itulah, mungkin karena menginjak lantai yang melesat turun oleh injakan kongsun siang tadi, tahu dinding di sebelah kiri mereka tanpa suara telah bergerak dan terbukalah celah yang cukup lebar. Kongsun siang menghela nafas lega, katanya. Syukurlah jalan keluarnya kena kutebak dengan jitu. Ling Heng, lekas keluar lalu dia mendahului Minerobos keluar. Setelah berada di luar, kungi berkata lega sambil tertawa, untung Kongsun Heng paham juga akan permainan peralatan rahasia itu, kalau tidak kita sudah tertindih hancur lebur. Belum selagi mereka bicara itulah batu besar di lorong itu sudah anjlok, besarnya tepat memenuhi sepanjang lorong, tiada yang sedikit pun yang tersisa. Dia em kungi berkeringat dingin, batinnya, entah bagaimana keadaan tingkiau, mungkinkah ia pun kejatuhan batu, semoga dia lolos dari amut. Di luar lorong ternyata masih ada lorong lagi yang dipagari dinding tinggi, cuma lorong di sini sedikit lebih lebar. Dengan mengacungkan leleong cu di atas kepala, kungi Mi buka jalan di sebelah depan, sementara luka di paha Kongsun siang sudah dibalut, maka dia bisa bergerak lebih leluasa, dengan ketat dia mengikuti langkah ling kungi. Lorong panjang ini amat gelap, bayangan setam pun tidak kelihatan, tapi dengan hati dan waspada mereka terus menggerai mat maju. Kira puluhan tu empak kemudian, dari kegelapan di belokan sebelah depan sana berkelebat sinar pedang yang menyam berlaksana kilat, begitu cepat dan lihai samberan sinar pedang ini, tahu sudah Mi babat miring mengincar pinggang ling kungi. Untunglah kungi selau pasang kuping dan pasang met lebar, serangan terjadi mendadak dan sukar dijaga, lawan yang sembunyi agaknya memang lihai, sampai dengus napas pun tidak terdengar, sehingga tak tersangka, kalau musuh tiba Mi lancarkan serangan gelap selihai ini. Secara otomatis begitu melihat sinar pedang menyam bertiba, kungi ayun tangannya menepuk ke batang pedang lawan, padahal ujung pedang lawan sudah dekat pinggangnya, untunglah tepukan tangannya yang bertenaga kuat mampu menggutar pergi pedang lawan. Si pembokong ternyata berkepandaian tinggi, tahu pedangnya ditarik balik, dalam kegelapan yang menguntungkannya, dia lompat ke belakang, berbareng dua bintik sinar dingin tahu Mi luncur ke arah ling kungi. Kungi mendengus, sekali lengan bajunya mengebut, kedua bintik sinar itu seketika tergulung ke dalam gerakan kian put siu, sekali sendal lagi kedua bintik kemilau itu pun jatuh ke tanah. Gebrak ini berlangsung dalam sekejap, dengan cepat kungi mengudahkan maju seraya Mi mentah, sekali berkelebat dia sudah menerobos ke tempat belokan, dilihatnya sesosok bayangan orang tengah menyurut ke tempat gelap di lorong sebelah depan sana. Segera damang hardik, masih mau lari kemana kau? Hut kontan tangan kanannya Mi mukul ke depan. Di dalam lorong yang sempit dan Mi manjang ini kecuali berkelahi secara kekerasan, tak mungkin berkelit lagi, apalagi pukulan kungi ini dilancarkan sambil Mi ngudah maju dengan kencang tenaga pukulannya laksana badai menerjang ke punggung orang itu. Padahal orang itu tengah mengayun langkah sekuatnya lari ke depan, tiba terasa kesiurangin kencang di belakangnya, sebagai orang yang telah berpengalaman, dia tahu bahwa lingkungi tengah menyerang dirinya dengan pukulan dasyat. Kalau Mi lawan secara keras, mungkin dirinya mampu Mi matahkan sebagian kekuatan pukulan lawan, itu berarti jiwa masih mungkin tertolong. Pikiran bekerja secara cepat pula badannya Mi balik, ia pun menghardik tak kalah kerasnya, biar aku adu jiwa dengan kau kedua tangan terlur lurus Mi nyong so ke depan. Setelah dia Mi balik tubuh, baru terlihat jelas wajah orang itu, kiranya dia adalah laki berwok yang tadi berhasil lolos dari ruang pendopo, sorot matanya yang buas dan liar jelalatan Mi mancarkan rasa takut dan kalap, mukanya tampaknya beringas. Pukulan kungi ini menggunakan moniin, meski laki berwok cukup cekatan dan bertindak tepat, toh dia tidak kuasa menghadapi pukulan sakti ini. Kontan dia rasakan dada seperti dipukul godaem, darah bergolak, kepala pusing, pandangan berkunang, mulut terpentang megap, napas pun tersengal. Dengan sinis kungi tatap muka orang, katanya dingin, oh, kiranya kau. Sorot mat laki berwok ini tambah liar, dengan melotot dia awasi mutiara di tangan ling kungi rona mukanya akhirnya menampilkan rasa heran dan jera, bentaknya, berdiri, tahan dulu, ada omongan ingin ku tanya kau, pedang siap di depan dadanya, ujung pedang teracung ke depan mengincar dada ling kungi, agaknya diakwatir kalau kungi menyergapnya. Kungi berdiri lima kaki di depan orang, tanyanya, masih ingin omong apalagi? Apakah yang berada di tanganmu itu cinculing tanya laki berwok? Betul, ucap ling kungi sinis, inilah cinculing. Mendadak berubah hebat air muka laki berwok, bibirnya tampak rada gemektar, suaranya serak, kau siling. Heran kungi, katanya, betul, aku siling. Mendadak laki berwok putar tubuh, dengan langkah tergopoh dia berkelebat ke ujung kanan dinding sana. Pertanyaan orang menimbulkan rasa ingin tahu ling kungi, hardiknya, berhenti lengan kanannya terayun, dia lontarkan segulung angin pukulan yang keras dan kuat, sasarannya bukan badan laki berwok, tapi mengincar dinding batu di depan orang, jadi dia berusaha mencegat orang mi larikan diri. Kepandaian si berwok ternyata harus dipuji juga, merasakan tekanan berat dari depan, sebelum dirinya menumbuk tenaga kuat itu, cepat dia menghentikan gerak badannya, teriaknya beringas, apa maumu? Kungi ulur telapak tangannya yang mi megang leliong cu, tanyanya, kau kenal memutia raku ini. Siapapun kenal akan cinculing, sahut laki berwok. Kau salah satu dari tiga peneluh nampang lima itu bukan tanya kungi. Melihat kungi berdiri menatap dirinya lekat, seperti menunggu jawabannya, seketika timbul amarahnya, katanya dengan ketus, betul. Mendadak dua jari tangan kirinya mencolok kedua mata lingkungi, berbareng pedang di tangan kanan menusuk pelambung. Serangannya itu amat keji dan secara mendadak, pikirnya betapapun tinggi kepandaian lingkungi pasti akan kecundang di bawah pedangnya. Tak terduga tangan lingkungi mendadak menangkap pergelangan tangan kanannya yang mi megang pedang. Tau laki berwok merasakan pergelangan tangan kesakitan, keruan ia kaget, belum lagi dah meronta, jari orang sekeras tanggam telah penceturat nadinya sehingga badannya lemas. Long lai, tapi dia tetap beringas, teriaknya, jangan kau mi maksaku. Chai Hei hanya ingin bertanya titik. Belum lingkungi bicara, laki berwok sudah berteriak lagi, tak usah banyak tanya, biar tuan besar musrahkan nyawa padamu. Agaknya kau punya kesulitan sehingga tak mau bicara. Timbul rasa heran kungi mi liat laki berwok berdiri mi matung dia em, tapi kejap lain diliatnya wajah orang sudah berubah gelap, tiba darah hitam mi leleh dari ujung mulutnya, pelan ia roboh terkulai. Ling Heng, Kongsun Xiang bersuara di samping kungi, dia bunuh diri dengan minum racun. Ling kungi lepaskan pegangannya, katanya sambil mengerut alis, kalau dia berani bunuh diri menelan racun, kenapa tidak berani bicara terus terang? Ku kira dia amat mi matui peraturan Hek Liyong HWS sehingga tidak berani mi imbocorkan rahasia perkumpulannya, dari nada bicaranya bahwa dia tetap pegang rahasia karena persoalan ada sangkut pautnya dengan cin culing di tangan Ling Heng. Aku pun merasa begitu, waktu melihat mutiaraku ini, kulihat rona mukanya menempilkan mimik yang aneh. Ku dengar dia tanya apakah kau siling, kalau tanpa sebab, tak mungkin pada saat gawat begini dia mengajukan pertanyaan ini. Analisamu memang tepat, sayang dia sudah meninggal, sepatah kata pun tak berhasil ku tanya kepadanya. Tapi dia juga bilang mau serahkan nyawanya padamu, lalu kenapa dia harus bunuh diri dengan menelan racun pula? Ya, kalau diselami katanya tadi memang aneh dan patut dicurigai. Oleh karena itulah aku berpendapat bahwa soal ini ada sangkut pautnya dengan mutiara di tangan Ling Heng ini, merandeka sebentar Kong Sun Siam pelalu bertanya, entah dari mana pula Ling Heng mimper oleh cin culing ini? Mutiara ini adalah warisan leluhurku, nama aslinya Leliong Pitoccu, khasiatnya dapat menawarkan segala macam racun, jadi bukan bernama cin culing. Aneh kalau begitu, bagaimana pula mutiara ini bisa mirip dengan tanda kepercayaan Hek Liong Hwe? Hal ini aku sendiri juga tidak tahu, atas perintah guru aku mengembara ke Kang O, tujuannya adalah untuk menyelidiki cin culing. Sembari bicara mereka berjalan terus ke depan, tanpa terasa akhirnya sampai di ujung lorong dinding batu kembali mengadang jalan mereka. Kun Gi menghentikan langkah, katanya sambil menoleh, lorong ini sudah tiba di ujungnya, coba Kong Sun Heng periksa apakah ada pintu rahasianya? Kong Sun Heng maju dua langkah, katanya, yang ku ketahui juga sedikit saja, entah dapat ku temukan tidak rahasianya, dengan seksama tangannya mulai merabah sementara matapun Mi meriksa dengan cermat, terasa seluruh dinding batu ini licin dan rata laksana kaca, tak terlihat adanya garis pemisah dari bekas sebuah pintu. Akhirnya dia mengerut kening pedang dia tanggalkan, dengan gagang pedang dia ketuk dinding, lalu menempelkan kuping mendengarkan dengan teliti. Pada dinding bagian depan agaknya tiada pintu yang dapat ditemukan, terpaksa dia membalik ke arah lain, kini dia periksa dinding sebelah kiri, dari atas ke bawah dia periksa dengan teliti, sementara mulutnya mengoceh, dalam perut gunung ini semula memang sudah banyak gua ciptaan ala M, kemudian Mir katambahi dan atur sedemikian rupa dengan bangunan berbagai alat rahasia, semua ini menunjukkan hasil karya seorang yang betul. Ahli dalam bidang ini, padahal aku hanya memperoleh sedikit pelajaran bidang ini dari guru, sungguh tak mampu aku menemukannya. Pengak bicara, entah bagaimana secara kebetulan ia menyentuh alat rahasianya di dinding batu itu, mendadak terbuka sebuah pintu tanpa mengeluarkan suara. Pintu batu yang terbuka ini tampaknya bisa bergerak secara otomatis, padahal Kongsun siang sendiri tidak menduga sehingga dia bersuara kaget, tapi sigap sekali dia sudah menerobos keluar sana. Pintu ini bergerak cepat dan licin, begitu Kongsun siang menerobos keluar dari sebelah kanan, pintu itu lantas mimut terbalik dan belang, tertutup rapat pula. Kejadian betul di luar dugaan, Ling Kun Gi berdiri cukup dekat, tapi dia tidak sempat menahannya. Kini sekali pintu tertutup rapat baru dia terjaga kaget, serta merta ia berteriak, Kongsun siang mendorong terbuka pintu itu, jelas pintu ini bisa bergerak bebas, maka dia bisa menerobos keluar, malah daun pintu sudah berbalik arah, tapi tepukan tangan Kun Gi yang kuat ini ternyata tak berhasil menggoyahkan daun pintu batu ini. Keruan ia gugup, tanpa pikir kembali Kun Gi menghanta M pula, kali ini pukulannya berlipat ganda lebih keras, bukan saja daun pintu tetap tak bergeming, malah telapak tangan sendiri terasa sakit. Pikirnya, Kongsun siang tadi hanya merabat daun pintu dan tanpa sengaja menyentuh alat rahasianya, jadi alat rahasianya pasti berada di atas daun pintu, kenapa tidak ku cari dengan seksama? Sambil mengacungkan Leliong Chu, dari atas segera dia mi meriksa ke bawah dengan hati. Periksa punya periksa, sekian lamanya dia tetap tidak menemukan tanda apa, kecuali garis lurus yang lapat kelihatan. Dari bekas celah pintu, tiada tanda lain yang ditemukan, apalagi alat rahasia untuk mi buka pintu batu ini. Sungguh Kun Gi tidak habis mengerti dan hampir tidak percaya akan kenyataan yang dihadapinya ini, bahwa dinding batu setebal ini, ternyata terpasang sebuah pintu yang dapat bergerak bebas bolak-balik secara cepat. Yang jelas Kong Sun Siang baru saja menerobos kebalik sana lewat pintu batu licin rata ini. Tiga orang datang bersama, kini tinggal dirinya seorang saja. Di antara delapan Hou Hou At Pek Ho Apang hanya Kong Sun Siang yang bergaul paling akrab dengan dirinya, meski Tidak pernah bicara persoalan pribadi, betapapun dia tidak tega berpeluk tangan begini saja. Beruntun dua kali Kun Gimi mukul pintu itu tetap tak bergeming, jalan keluar tiada, keruan dia naik pita M. Mengingat dirinya terkurung di pendopo dan teralang oleh patung batu tadi, akhirnya dia berhasil mendorong mundur patung dan terbukalah jalan keluarnya, kenapa sekarang ini tidak mencobanya? Kali ini dia sudah berniat pakai kekerasan menggempur hancur dinding batu di depannya, maka pelan dia mundur dua langkah, dua tangan bersilang di depan dada, pelan diakerahkan Kim Kong Sim Ho At. Mendadak kakinya melangkah setindak ke depan, sementara mulutnya menghembus napas keras sambil menggerung seperti banteng ketaton, kedua tangan pun mendorong ke depan. Kim Kong Sim Ho At adalah salah satu dari tujuh ilmu ajaran Xiao Lim yang hebat, merupakan hut Bun Sin Kang, ilmu sakti dari aliran hut, yang paling tinggi, begitu kedua tangan mulai mendorong pelan, segulung tenaga tidak kelihatan segera timbul dan menerpa ke depan. Belum begitu menerjang pintu batu, seluruh lorong gua di perut gunung ini serasa bergoncang keras, pasir beterbangan dan berguguran dari atas. Tapi pintu yang tadi bisa bergerak licin dan bebas ini ternyata tetap tertutup tak bergeming. Celakalah kungi, karena tenaga saktinya tak berhasil menjebo elroboh pinco batu, kekuatan sendiri malah menerjang balik mi mukul dirinya sehingga dia terpental mundur beberapa langkah. Padahal lorong gua ini hanya lima kaki lebarnya, begitu dia tertolak mundur dengan daya tolak yang keras, punggungnya mim bentur dinding sebelah kiri di belakangnya. Tak nyana begitu punggungnya menyentuh dinding belakang, terasa dindingnya bergerak, seolah dia mendorong sebuah daun pintu yang tak terpalang, mendadak dinding di belakang menjeplaka terbuka. Karena tidak menduga kungi tak dapat menguasai diri, ia sempoyongan hingga puluhan langkah baru jatuh terduduk. Kini baru kungi melihat jelas, daun pintu di dinding belakangnya ini pun dapat bergerak bebas, setelah dirinya terjatuh masuk, daun pintu segera mi mutar balik dan tertutup rapat pula. Sigap sekali kungi melompat berdiri, ia coba mendorong daun pintu, ternyata tak bergeming sedikit pun. Sejenak kungi berdiri mi matung. Pada keheningan itulah mendadak dia mendengar suara rintihan yang lirih dan lemah. Waktu dia amati keadaan sekelilingnya, ternyata di balik pintu ini adalah sebuah lorong pula yang sempit mi manjang ke sana, suara rintihan lemah itu terdengar dari sebelah depan. Maka sambil mengangkat tinggi mutiara yang mi mancarkan sinar redup, dia mi langkah ke sana. Semakin dekat suara rintihan semakin jelas, setelah mi beloka ke kiri, tak jauh di depan sana terlihat seseorang meringkuk di atas tanah. Betapa tajam pandangan meteling kungi, sekilas pandang dia lantas mengenali orang yang rebah itu adalah Ye UHO Hoat Sam Ghanisin Cho Ali yang adanya. Dengan kaget lekas dia mi buru maju dan berjongkok di samping orang, tanyanya, Cho Ah Heng, di mana kau terluka cepat dia angkat tubuh orang dan dibalik telentang. Tertampak dada kiri, lambung kanan Cho Ali yang terluka oleh pedang, baju bagian depan dada, sudah lengket dengan kulit dagingnya oleh cairan darah yang berwarna hitam. Goresan luka pedang ini tampaknya amat dalam dan parah, agaknya sukar disembuhkan dan jiwa pun sukar tertolong. Dengan lukangnya yang tangguh maka Cho Ali yang dapat bertahan sekian lamanya, tapi juga sudah kempas-kempis, mendengar panggilan kungi, Pelan dia mi buka matanya, tampak sinar matanya sudah gura menatap ling kungi sekian lamanya, mulut terpentang dengan bibir gemetar, seperti ingin bicara. Cho Ah Heng ingin bicara apa tanya kungi? Dengan mengerahkan tenaga Cho Ali yang mengangguk. Dia em kungi mengerut kening, jiwa Cho Ali yang jelas sudah diambang maut, terutama luka di dada kirinya amat dalam dan melukai paru dan jantung, Kalau dia bantu mengerahkan hawa murni ke tubuhnya, darah pasti takkan berhenti mengalir keluar. Tapi kalau tidak dibantu keadaannya sudah kempas-kempis, untuk bicara pun sudah tidak mampu lagi, sesaat dia jadi bimbang. Dengan sorot metu yang pudar Cho Ali yang mi mandang ling kungi, sorot matanya menandakan hatinya amat gelalisah dan tersah. Cho Ah Heng ingin Chai He bantu menyalurkan hawa murni, supaya kau dapat mengeluarkan izi hatimu, tanya kungi. Dengan kaku dan gerakan berat Cho Ali yang mengangguk. Berat perasaan kungi, pelan dia ulurkan tangan menekan tepat tubun kepala Cho Ali yang, lalu pelan dan sabar dia mulai salurkan hawa murninya ke badan orang. Karena luakang Cho Ali yang sendiri amat tinggi sehingga dia masih kuat bertahan sekian lama, kini mendapat bantuan saluran hawa murni ling kungi, sekuatnya dia coba menarik napas, dua kali bernapas dengan enteng, maka bola matanya pun mulai bergerak, kejap lain tangan kanannya pun dapat bergerak dengan gemetar, mulut megap beberapa kali, suaranya terdengar amat lirih serak, cu titik ecukong, majikan titik. Hanya beberapa suku kata keluar dari mulutnya, darah hitam tiba menyembur keluar dari luka di bawah lambungnya, suara ngorok pun terjadi di tenggorokannya, pelan kepalanya lantas tertekuk lemah tak bergerak lagi. Hanya dua patah kata sempat dia ucapkan, nyawa pun milayang. Dengan rawan ling kungi menarik tangannya, pelan dia berdiri, dan mimatin, laki baju hitam yang kuliat di atas bukit malaem itu ternyata adalah Sam Ghanisin Cho Ali yang, entah siapa pula majikan yang ia maksudkan. Apapula maksud tujuannya menyelundup dan jadi matu di dalam pekoh apang? Dia menudingkan jarinya ke arah lorong depan sana sambil menyebut majikan, maksudnya terang hendak beritahukan padaku bahwa majikannya menuju ke lorong sana, kenapa ia memberitahuku hal ini padaku? Mungkinkah majikannya menghadapi marah bahaya, supaya diriku lekas menolongnya? Ya, pasti majikannya menghadapi bahaya, maka dia berusaha mengeluarkan dua patah katami meritahukan arah kepergian majikannya, maksudnya, jelas ingin aku pergi menolongnya. Segera ia menjurak ke arah jenazah Sam Ghanisin, katanya, Cho Aheng tak usah khawatir, Chai Hai segera akan menyusulnya ke depan sana, cepat ia beranjak ke lorong yang lebih dalam. M. Majikan yang dimaksud Cho Aheng sudah tentu seorang gembong persilatan yang punya kedudukan tinggi sebagai pangcung atau ketua suatu aliran, berilmu silat tinggi, tapi dari sikap dan mimik Cho Aheng menjelang ajalnya yang resah dan gelisah tadi, dapatlah dibayangkan bahwa majikannya pasti mengalami marah bahaya di lorong sempit ini. Maka Kun Gi tak berani ayal dan ceroboh, untuk menghadapi musuh yang mungkin menyergap setiap saat, dia merasa perlu menggunakan kedua tangannya, maka Leliong Chu dia gantung di diikat pinggangnya, tangan kiri berjaga di depan dada, tangan kanan Mi lolos pedang pandak, pelan dia menggermat maju terus mengikut jalaran lorong yang belak-belok, kira ratusan langkah dia menempuh perjalanan, memblok tiga kali, selama itu mata. Kupingnya bekerja dengan tajam, sekonyong didengarnya di sebelah depan ada derap kaki yang amat ringan. Begitu mendengar langkah orang Kun Gi lantas tahu bahwa orang ini memiliki ginkang yang tinggi, di dalam lorong sempit yang belak-belok ini ternyata dia dapat berlari sekencang itu seperti kuda binal yang lepas dari kekangan. Pada saat Kun Gi berdiri bimbabeng di ujung pengkolan itu, maka bayangan orang itu pun sudah muncul di ujung yang lain. Itulah seorang laki yang sekujir badannya terbungkus pakaian hitam, pedang di tangannya pun berwarna hitam lega M. Karena Leliong Chu tergantung di pinggangnya, begitu Kun Gi melihat orang, sudah tentu orang itu pun segera melihat dirinya, Jarak kedua orang sekarang masih belasan kaki jauhnya, tapi cepat sekali orang itu sudah menghampiri di depan ling Kun Gi. Pedang terangkat dengan gaya menganca M, bentaknya dengan suara kreng, siapa kau? Katakan siapa kau Kun Gi balas menjengeka. Sekilas orang itu mi mandang mutiara di pinggang Kun Gi, katanya kemudian, kau mi bawa Chin Chu Ling, Tentunya sudah tahu kalau di tempat ini dilarang main terobosan tanpa izin wecu, siapapun berani masuk ke Hek Liong Tem akan dihukumat. Ternyata dia mengira Kun Gi adalah orang Hek Liong Hwe. Sungguh tak pernah terpikir dalam benak Kun Gi, secara kebetulan dia main terobosan dan kini berada di Hek Liong Taem, kolam Nagahi Taem. Kalau tempat ini dienemakan Hek Liong Taem, pasti ada sebuah kolam di sini. Dan nama Hek Liong Hwe mungkin dipungut karena adanya kolam nagah hitam pula, dari sini dapat pula disimpulkan kalau pusat kekuasaan Hek Liong Hwe pasti berada di Hek Liong Taem ini pula. Maka Ling Kun Gi lantas bertanya, apakah di sini letak markas pusat Hek Liong Hwe? Jadi kau bukan orang Hek Liong Hwe? Tanya orang itu mi lengak heran. Tidak pernah Chai He mengaku orang Hek Liong Hwe. Pedang menuding, orang itu pun mi bentak dengan aseran, siapa namamu, datang dari mana? Chai He Ling Kun Gi, sudah tentu datang di luar sana. Peduli siapa kau, setelah masuk ke Mori, kepalamu harus dipancung segera pedangnya menusuk tenggorokan. Tahan sebentar seru Kun Gi. Orang itu menghentikan gerakannya, katanya dingin, masih ada urusan apa lagi? Bolehkah Tuan beritahukan padaku, apakah Hek Liong Taem adalah pusat kekuasaan Hek Liong Hwe? Tanyakan persoalanmu ini kepada Gia Em Loong saja, seru orang itu. Seret pedangnya segera menusuk. Tangan kanan bergerak, sengkak ya Em di tangan Ling Kun Gi Mi mancarkan cahaya terang di kegelapan. Terang, tusukan pedang lawan kena disambutnya ke samping. Si baju hitam mindengu segera Em, katanya. Agaknya Tuan Mi miliki kepandayan tangguh pula, seret kembali pedangnya menusuk lurus. Ilmu pedang orang ini cukup cepat dan lincah, ilmu silatnya terang tidak lemah, mungkin dia penjaga daerah terlarang ini, terpaksa aku harus mimbekupnya lebih dulu, demikian batin Kun Gi. Sebat sekali gerak geriksi baju hitam, pedangnya berkelebat kian kemari sehingga sukar diraba kemana serangannya. Ilmu pedangnya bukan saja bergerak laksana kilat menyambar, setiap tabasan dan tusukannya dilandasi kekuatan yang tangguh, beruntun. Tiga jurus sengkak ya Em di tangan Ling Kun Gi balas menyerang, jadi kedua pihak berebut kesempatan untuk menundukkan lawan. Dalam lorong yang sempit itu, di bawah penerangan cahaya muti arah yang redup, terjadilah perang tanding ilmu pedang yang cukup hebat dan sengit. Kalau pedang Ling Kun Gi semakin mimancarkan cahaya terang, adalah pedang lawannya semakin terasa berat tekanan serangannya, hawa dingin serasa hampir mimbeku di ruangan lorong sempit itu. Puluhan jurus kemudian baru lambat laun Kun Gi berhasil mimbendung serangan lawan. Bahwa ilmu pedang kebanggaannya diungguli lawannya yang muda ini, si baju hitam naik pita Em, Sampai ini Em bentak pedangnya berkelebat semakin cepat dan merangsika terlebih sengit lagi. Tapi dia lupa akan satu hal, rangsakan cepat dan sengit ini merupakan adu kekuatan secara kekerasan pula. Padahal pedang di tangan Ling Kun Gi adalah senjata pusaka yang tajam luar biasa. Setelah pedang kedua pihak berdering nyaring saling beradu, pedang hitam di tangan si baju hitam terpapas putus berkeping, tinggal gagang pedang saja yang masih tergenggam di tangannya. Sekilas si baju hitam melengaka, baru saja dia hendak mi lompat mundur. Tau Kun Gi mendesak maju, ujung pedangnya menganca Em di dada si baju hitam, para bentakannya kering berwibawa, berani kau bergerak, kurang gut jiwamu. Tanda petik. Sinar kemilau pedang Ling Kun Gi yang menganca Em dada terasa menyilaukan mata, si baju hitam tidak berani bergerak wajahnya pun berubah pucat beringas serunya murka, apa kehendakmu? Tiba Kun Gi unjuk senyum ramah, katanya, Chai He hanya ingin tanya sedikit, lebih baik Tuan menjawab sejujurnya. Soal apa yang ingin kau tanyakan? Pertama, apakah He Liyong Taem adalah markas pusat He Liyong Hwe? Aku tidak tahu. Apa betul kau tidak tahu? Tugasku hanya meronda di lorong tertentu, siapapun tanpa izin Hwe Chu bila berani keluyuran di lorong ini haras dihukum mati, soal lain aku tidak peduli. Jadi lorong ini menjurus ke He Liyong Taem, betul-betul. Bagus, ingin ku tanya pula satu hal, barusan seseorang masuk kemari? Orang yang tugas ruanda di sini bergiliran pada saat tertentu, baru saja ku datang, tak ku lihat dan tiada laporan ada orang luar masuk kemari. Heran kungi, pikirnya, Saem Ghanisin Cho Ali yang terluka dua tusukan pedang, pada saat ajalnya masih berusaha menunjukkan bahwa majikannya menuju ke arah sini, kenapa jejaknya tidak dilihat mereka? Segera dia bertanya pula, saudara barusan datang dari arah He Liyong Taem? Nah, sekarang tolong kau menunjukkan jalannya bagiku. Belum si baju hitam menjawab, mendadakah sebuah suara dingin menanggapi, lepaskan dia, dia tidak akan tahu jalanan yang menjurus ke He Liyong Taem. Datangnya orang ini tak menimbulkan suara sedikitpun, padahal kungi cukup yakin akan ketajaman pendengarannya. Dia em kejut hati kungi, waktu dia menoleh, dilihatnya tak jauh di belakang si baju hitam, berdiri seorang tua berjubah hijau. Dalam keremangan tanpa kaprawakan orang tua ini tinggi kurus, wajahnya dingin berwibawa, sorot matanya berkilat tajam, jenggot kambing didagunya. Dinilai dari sikap dan dandanannya, orang akan segera maklum orang tua ini pasti memiliki ilmu silat yang Mahate inggi dan kedudukannya terang jauh lebih tinggi daripada si baju hitam. Pelan kungi mundur setapak sambil menuerunkan pedang pandaknya, katanya dengan tertawa ramah, kalau begitu, biarlah Cai Hai bertanya padamu saja, Lut Yang, Pak Tua, meski pedang sudah diaturunkan, tapi dia tetap waspada, apalagi berhadapan dengan lawan yang tangguh, dia M. Ia malah kerahkan hawa murni pelindung badan dan siap siaga. Lekas si baju hitam mundur ke samping dan mim beri hormat kepada si jubah hijau. Agak lama si jubah hijau menatap mutiara yang bergantung di pinggang lingkungi, akhirnya pandangannya beralih ke wajah kungi, suaranya terdengar tenang, cuwon bisa menemukan tempat ini, ketabahanmu sungguh harus dipuji, bolehkah ku tahu namamu? Cai Heling Kungi Mendadak terpancar cahaya terang yang mim bayangkan rasa senang pada bola mati si jubah hijau, katanya sambil manggut, baik sekali. Mendadak tangannya terayun, pelak, dengan telak dada si baju hitam yang berdiri di sampingnya kena digabloknya keberas. Padahal sedi baju hitam berdiri tegak hormat meluruskan kedua tangannya, sudah tentu tak pernah terpikir olehnya bahwa si jubah hijau akan mim bunuhnya, tentu saja ia tak sempat berkelit, tanpa mengeluarkan suara dia roboh binasa. Tanpa hiraukan korbannya si jubah hijau menatap ling kungi, katanya, tambahi sekali tusukan pedangmu pula. Kejadian di luar dugaan, keruan kungi melenggong, bahwa si baju hitam sudah terpukul mampus menggeletak di tanah, buat apa dirinya harus menyuzuknya pula? Maka dengan kesima dia awasi si jubah hijau, dia. Waktu amat mendesak, lekas kau tusuk dia, kita harus selekasnya meninggalkan tempat ini. Semakin heran dan bingung kungi. Kau, dia ragu sambil mengawasi orang. Si jubah hijau goyang tangan dan menyela, suaranya tiba berubah ramah dan kaleem, tidak leluasa kita bicara di sini, lakukan seperti petunjukku, pasti tidak salah. Kungi masih bingung apa maksud katanya, yang terang si baju hitam sudah mampus, tiada soal bila dia menembahkan sekali tusukan, toh orang tidak akan menderita, biarlah nanti mencari kesempatan mengorek keterangan dari si jubah hijau. Maka tanpa bicara segera dia angkat pedang menusuk telak di ulu hati si baju hitam. Si jubah hijau manggut, katanya, marilah kau ikut aku, lalu dia membalik berjalan menuju ke lorong sebelah sana, langkahnya enteng dan mantap, tanpa berpaling lagi, seolah kehadiran kungi yang mengintil di belakang tidak menjadi perhatiannya lagi. Kungi sendiri masih bingung apakah si jubah hijau kawan atau lawan? Cuma terasa tindak tanduk orang agak misterius, tapi dia tetap mengikuti langkah orang. Lorong di perut gunung yang gelap gulita ini masih belak-belok yang kemari, dalam jarak 20 langkah pasti mim beloka sekali, entah ke kanan atau ke kiri, ternyata si jubah hijau tidak menyalakan obor atau penerangan lainnya, agaknya dia sudah apal sekali dengan liku jalan lorong di sini, malah langkahnya semakin dipercepat. Kira 30 tumbak kemudian, mendadak ke dalam kegelapan di sebelah depan seseorang mim mentak, Siapa? Aku sahut si jubah hijau. Hanya beberapa patah kata-tanya jawab ini dan kungi sudah ikut mim blok tiba, dilihatnya di depan mencegat seorang baju hitam pula, melihat si jubah hijau segera dia menyurut minggir serta berdiri dengan laku hormat. Katanya kepada si jubah hijau, hamba sampaikan hormat kepada congkoan. Si jubah hijau hanya mim balos hormat orang, dengan anggukan kepala, sementara kakinya masih milangkah maju, begitu tiba di depan orang mendadak katangannya terayun menepuk dada si baju hitam. Gerakannya amat cepat dan tangkas, si baju hitam terang tidak bersiaga, sudah tentu sekali hantam kena dengan telak, hanya mulutnya saja yang sempat menguak pendek, tubuhnya terus roboh terkulai. Dalam hati kungi berkata, orang berbaju hitam yang bertugas di lorong gelap ini tentu memiliki kepandaian silat yang amat tinggi, tapi hanya sekali angkat tangan si jubah hijau telah membinasakan mereka, maka dapatlah dibayangkan betapa tinggi kepandaian silat si jubah hijau ini. Seperti tidak pernah terjadi apa, si jubah hijau terus melangkah ke depan sambil berkata dengan kering, lekas tusuk dia sekali lagi. Setelah dua kali orang mim bunuh orang berbaju hitam, sedikit banyak kungi sudah agak maklum kemana maksud tujuannya, agaknya orang sengaja hendak membantunya, maka setelah mim bunuh anak buahnya sendiri ia menyuruhnya menusuk lagi dengan pedang supaya tidak mim bocorkan rahasia perbuatannya. Kenapa si jubah hijau mau mim bantunya? Mungkin dia salah mengenali diriku, agaknya dirinya disangka sebagai orang sekomplotan dengan majikan yang dimaksud oleh Saem Ganisin Chow Aliyang. Dari sini dapatlah diduga bahwa si jubah hijau ini pasti agen yang dipendam di dalam Hekeliong HWE oleh seng majikan itu, maka tanpa berbicara, sekali pedangnya bergerak, dia tusuk ulu hati si baju hitam yang sudah menggeletak binasa itu. Lekas jalan, tiba si jubah hijau mim beri isyarat, kakinya berlari kencang seperti terbang, terpaksa kungi ikut berlari kencang pula. Setelah mim blok dua kali, tiba si baju hijau mim ngentikan langkah, tangan terangkat menekan dua kali di kiri kanan dinding. Lalu mim balik badan, katanya, lekas masuk segera dia mendahului menerobos ke situ. Setelah dekat baru kungi mim lihat jelas di antara dinding, dinding batu yang licin itu sudah terbuka celah panjang yang cukup untuk seseorang menyelinap masuk, orang itu tampaknya menunggu di sebelah dala M, tanpa ragu segera diami nyelinap masuk juga. Baru beberapa langkah tiba didengarnya suara duk sekali, celah dinding telah merapat pula. Lorong di sini agaknya memang ciptaan alam, bukan saja amat sempit, jalannya pun tidak rata dan hanya cukup dilewati seorang, malah dinding batu di kanan-kiri juga penuh ditumbuhi lumut dan batu padas yang runcing, kalau tidak hati kepala pasti bisa benjut dan pakaian robek. Si jubah hijau berjalan amat cepat. Karena ada penerangan dari mutiara di pinggangnya sudah tentu kungi tidak bakal ketinggalan. Kira sepeminuman teh kemudian, setelah turun naik dan lika-liku, sebelah depan agaknya sudah tiba di pangkal lorong karena sebuah dinding tembok mengadang di situ. Si jubah hijau menekan di atas dinding, maka terdengarlah suara gemeruduk yang bergema di dinding, pelan dinding batu itu mulai bergerak dan terbukalah selarik celah lubang. Sambil tersenyum si jubah hijau menoleh, katanya, silakan, lalu dia mendahului mi langkah masuk. Sarang He Liyong Hwe berada di perut gunung demikian pikir kungi, lorong di sini tembus ke segala penjuru, betapa besar proyek pembuatan lorong di perut gunung ini. Tidak sedikit jumlah aliran yang berdiri di kangau, kenapa pula He Liyong Hwe membuang waktu dan tenaga begini besar untuk membangun markasnya di perut gunung? Memangnya mereka punya rahasia tersembunyi yang lain otak berpikir, tapi kaki segera beranjak ke dalam. Di belakang pintu batu kiranya adalah sebuah kamar batu kecil, kecuali beberapa kursi yang terbuat dari batu dan sebuah dipan. Batu pula, tiada perabot lain, tapi kursi dan dipan batu tak MPAK mengkilap bersih. Tepat di tengah ruangan di atas meja bundari yang dikelilingi kursi batu itu tertaruh sebuah lampu, entah minyak apa yang digunakan, ternyata sinarnya cukup terang. Setelah kungi dipersilakan masuk, kembali si jubah hijau menekan dinding sebelah atas kiri, pelan pintu batu itu pun menutup kembali, sementara si jubah hijau sudah membalik badan sambil langkat sebelah tangan, silakan duduk Kongcu. Tapi kungi tidak segera duduk, dia merangkap kedua tangan menjura, katanya, lo tiang mi bawa ku kemari, tentunya punya petunjuk yang berharga. Si jubah hijau tertawa lebar, katanya ramah, silakan Kongcu duduk saja, memang ada urusan yang perlu lohu bicarakan, cuma sekarang belum tiba saatnya. Dengan gagah kungi duduk di kursi batu, tanyanya, kenapa dikatakan saatnya belum tiba? Si jubah hijau tertawa, katanya, orang luar takkan berani masuk kemari, harap Kongcu suka tunggu di sini, lo siu akan keluar sebentar dan cepat kembali. Tanpa jawaban kungi segera dia melangkah ke dinding sebelah depan, tiba dia menoleh dan berkata pula dengan tertawa, Jangan Kongcu banyak curiga, tindakan lo siu ini pasti menguntungkan Kongcu, lalu dia mendorong, dinding batu di depannya segera menjeplak terbuka. Ternyata dinding batu itu merupakan pintu hidup yang bisa bergerak setiap kali tersentuh, begitu si jubah hijau melangkah keluar, secara otomatis pintu itu pun menutup kembali tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Betapapun tindak tanduk orang cukup mencurigakan, maka begitu orang lenyap di balik pintu, kungi segera berdiri mimburu. Ke pintu dinding itu, waktu dia angkat tangan mendorongnya, ternyata pintu batu yang barusan menutup tak bergeming lagi. Terpaksa kungi duduk kembali ke kursinya, dengan seksama dia menerawang tindak tanduk si jubah hijau, memang terasa sikap orang tidak bermaksud jahat terhadap dirinya, cuma untuk apa dia mimbawaku ke kamar batu ini, kenapa pula mendadak tinggal pergi? Dan untuk apa pula kepergiannya ini? Kalau orang luar tidak boleh masuk kemari, kenapa dikatakan pula bahwa tindakannya ini teidak mengandung maksud jahat terhadap diriku? Biarlah jawabannya ku tunggu kedatangannya nanti. Terbayang olehnya pesan sang guru yang wanti bila menghadapi mara bahaya yang serba rumit, kepala harus selalu dingin dan pikiran harus tetap tenang, setengah malam ini dia telah menempuh bahaya dan selalu terhindar dari renggutan el maut, kini tanpa sengaja berhasil menyelundup ke tempat ini, kenapa lagi harus khawatir? Biarlah segala sesuatunya terserah kepada takdir. Kira setanakan nasi sejak si jubah hijau keluar, bayangan orang tetap tidak kunjung datang. Setelah putar kayun dan rejuang matian disarang musuh ini, kini baru kungi memper oleh kesempatan istirahat, sambil duduk di kursi, dia emdia telah mulai menghimpun semangat dan memulihkan kesegaran badannya. Dalam keheningan itulah, tiba didengarnya langkah lembut mendatangi. Sekilas kungi tertegun, dirinya sedang bersema di kamar ini rapat dikelilingi dinding batu, umpama betul ada pintu rahasianya paling tidak dirinya pasti mendengar dulu suara pintu terbuka tapi kenyataan tak pernah dia mendengar suara pintu terbuka, lalu dari mana suara langkah orang bisa masuk kemari? Serta merta iap pun RNM buka mata, maka dilihatnya seorang gadis berbaju hijau sambil menjinjing sebuah tenong makanan tengah mi langkah masuk dari pintu di dinding sebelah kanan. Pintu itulah di mana tadi si jubah hijau berlalu, padahal pintu itu tadi sudah diarabat dan coba mendorongnya, tapi tertutup rapat dan tidak bergeming sama sekali. Bagaimana pula nona baju hijau ini bisa masuk tanpa mengeluarkan suara demikian pula daun pintu batu itu nampak bergerak hidup dan licin, setelah gadis baju hijau berada di kamar pintu pun lantas mim balik dan menutup rapat pula. Begitu berada di dalam kamar, sepasang mati si gadis yang jeli serta merta terpentang lebar, ia lihat yang duduk di dalam kamar ini adalah seorang pemuda cakap, tanpa terasa mukanya menjadi merah jengah, lekas ia menunduk. Dengan tergopoh dia menghampiri dipan, tenong dia taruh di atas dipan lalu mim bukannya satu persatu, dari tenong yang susun empat itu dia keluarkan beberapa macam hidangan, sepoci arak wangi dan sepiring bakmi goreng, hidangan ini dia taruh di atas meja, setelah menuang secawan arak dan menaruh sepasang sumpit, lalu dia mim beri hormat kepada Ling Kun Gi, suaranya kedengaran merdu, barusan congkan ada pesan, mungkin Kong Cu sudah lapar, beliau perintahkan hamba menyiapkan hidangan ini, silakan Kong Cu mencicipinya. Terima kasih nona, ucap Kun Gi sambil mengangguk dengan tertawa. Ada sebuah hal ingin ku tanya kepada nona, entah suka mim beri tahu tidak? mengerling si gadis baju hijau, katanya, entah apa yang ingin Kong Cu tanyakan? Congkoan yang barusan nona katakan, apakah kakek berjubah hijau dan berjenggot panjang itu? Sudah tentu beliau, sahut si gadis baju hijau. Bolehkah nona mim beri tahu, siapakah nama congkoan? Si gadis melengahkah, katanya, Kong Cu adalah temen beliau, memangnya belum tahu nama congkoan malah? Kalau chai hai tahu, buat apa bertanya pada nona? Berkedip mati si gadis, katanya kemudian, kalau congkoan tidak beri tahu pada kongcu, hamba tidak berani banyak bicara, lebih baik kongcu langsung tanya padanya. Agaknya nona tidak mau mim beri tahu. Baiklah, ku tanya soal lain saja, di sini tempat apa, nona sudi mim beri tahu bukan? Ternyata si gadis malah balas bertanya, kongcu sudah berada di sini, memangnya kau tidak tahu tempat apakah ini titik. Chai hai hanya tahu sedikit, cuma belum kubuktikan. Si gadis tertawa cekikik, katanya, syukurlah kalau kongcu sudah tahu, kenapa harus tanya lagi, silakan sarapan, hamba mohoan diri saja, bergegas dia lantas mengundurkan diri. Tiba di dekat dinding, dengan senaknya jarinya yang runcing halus mendorong, pintu batu lantas terbuka dengan mudah, mendadak dia berpaling, katanya dengan senyum lebar, mohon maaf kongcu, sebelum mendapat izin, soal apapun hamba tidak berani bicara begitu, pintu berbalik lagi dengan cepat, dinding sudah tertutup rapat pula. Memangnya kungi sudah merasa lapar, tapi berada di sarang musuh, setiap saat menghadapi bahaya, sebelum jelas duduk persoalannya dan tahu siapa si jubah hijau yang serba misterius ini, betapapun dia tidak berani mengusik hidangan itu. Tidak lama setelah gadis baju hijau berlalu, waktu daun pintu terbuka lagi, tampak si jubah hijau melangkah masuk, tangannya membuat sebuah botol kecil warna hitam dan ditaruh di atas meja, ia melirik hidangan yang belum terusik. Seketika dia mengunjuk rasa heran, katanya, mengingat Ling Kongcu baru saja mengalami pertempuran sengit selama setengah malam men, tentu perut sudah kosong dan badan letih, maka kusuruh si auto menyiapkan hidangan ini, memangnya kenapa? Kongcu khawatir losiu menaruh racun dalam hidangan ini tanpa terasa dia terbahak sambil mengelus jenggot, katanya pula, yakinlah bahwa dalam hidangan ini tiada ditaruh racun, Kongcu boleh silakan makan, tak perlu khawatir. Kunggi menyengir, katanya, umpama betul di dalam hidangan ini ditaruh racun, Cai He juga tidak perlu gentar. Kemudian berkata pula si jubah hijau, jadi kenapa Kongcu tidak memakannya? Cai He baru saja bertemu dengan loti yang di lorong gelap tadi, sebelum saling kenal, musuh atau kawan juga belum menentu, maka tak suka aku sembarangan bertindak. Mendadak si jubah hijau tertawa sambil mendongak, katanya, memang tepat alasan Kongcu. Baiklah, losiu yang king tiong, seharusnya aku adalah kawan dan bukan lawan Kongcu, sudah cukup bukan keteranganku. Sekarang boleh yang loti yang beritahu padaku, apa maksud tujuanmu mim bawa ku ke mori. Yang king tiong menggeleng kepala, katanya, belum saatnya, silakan Kongcu makan minum dulu, losiu akan tuturkan secara pelahan. Kenapa loti yang mimaksaku makan dulu baru sudi mim beri penjelasan. Kongcu, masih ada sebuah tugas yang teramat berat harus kau laksanakan dengan sukses, tanpa mengisi perut untuk menunjang kekuatan dan semangatmu, bagaimana kekuatan fisikmu bisa bertahan? Heran kungi, tanyanya, tugas berat apa yang harus kulaksanakan? Ya, ya, tugas ini amat penting dan besar artnya lekas lah Kongcu makan dulu. Walau merasa heran dan curiga, tapi orang baru mau menjelaskan setelah dirinya mengisi perut biarpun didesak lagi juga percuma, apalagi perutnya memang sudah keroncongan, maka dia berdiri dan berkata, baiklah, Cai He mengganggu sebentar, dia menghampiri depan dan mulai makan minum dengan lahapnya. Yang King Tiong diam saja, dia duduk di sebuah kursi di depan-depan. Memang perut sudah lapar, maka dengan cepat hidangan yang ada telah dilalap habis oleh kungi, cuma sepoci arak yang disediakan itu hanya dia minum dua cangkir kecil. Sehabis kungi makan, Yang King Tiong tersenyum puas, dia bertepuk tiga kali. Gadis baju hijau tadi segera mendorong pintu dan masuk, setelah mim beresi semua mangkok piring segera mengundur kari diri ke samping. Yang King Tiong berkata, Lohu hendak merundingkan persoalan penting dengan Kongcu, boleh kau berjaga di luar kamar, tanpa izinku siapapun dilarang masuk kemari. Gadis baju hijau mengiakan terus keluar, pintu batu pun menutup pula. Yang King Tiong mengambil dua cangkir arak dan ditaruh di meja pendek di atas depan, katanya, Kongcu silakan duduk ke dalam. Tau orang akan mulai mim bicarakan soal penting, segera kungi mundur ke belakang, Yang King Tiong pun duduk bersilah di atas depan saling berhadapan. Kata Yong King Tiong kemudian, Mutiara dipinggang Kongcu ini, bolehkah Lohu mi lihatnya? Sudan tentu boleh, sahut kungi. Lalu dia copot ikatannya dan diserahkan. Bolak-balik Yang King Tiong mengamati Mutiara itu dengan seksama, mendadak matanya berkaca mengembeng air mata, tanyanya kemudian dengan suara gemetar, inilah Chin Cu Lingtulen dari Hakli Yong Hwe, entah dari mana lingkong cu mimper oleh Mutiara ini. Semakin besar rasa curiga kungi, katanya, Mutiara ini adalah warisan keluarga, jadi jelas bukan milik Hakli Yong Hwe. Mencorong sorot metu Yang King Tiong, tanyanya, Kongcu tahu akan nama Mutiara ini? Lili Yong Pitoccu. Pitoccu, sesuai namanya, Mutiara ini dapat menawarkan segala macam racun. Betul. Mendadak Yang King Tiong berdiri, dari meja tengah dia jemput botol hitam kecil yang dibawanya tadi, serta mengambil mangkuk kosong, katanya, entah Mutiara Kongcu ini dapatkah menawarkan racun di dalam botol ini lalu dia buka tutup botol dan menuang cairan hitam kelam ke dalam mangkuk kosong tadi. Sorot metu kungi tertuju ke dalam mangkuk, mulutnya mendesis, getah beracun. Tanpa minta persetujuan kungi, langsung Yong King Tiong angkat Lili Yong Pitoccu terus dicemplungkan ke dalam getah beracun di dalam mangkuk. Cez, suara mendesis keras dan kepulan asap tebal seketika bergolak dari dalam mangkuk, begitu asap lenyap getah beracun yang semula kental gelap di dalam mangkuk itu kini berubah menjadi air bening. Dengan gemetar Yong King Tiong angkat mangkuk berisi air jernih itu dengan kedua tangannya, sekian lamanya ia kesemah mengawasi air jernih itu, mimik mukanya tampak keharu dan pilu, air mata pelan meleleh mim basai pipi, mulutnya berguma em, memang inilah Lili Yong Chu Tulen, memang inilah Chin Chuling. Tiba ia letakkan mangkuk, lalu angkat Lili Yong Chu terus berlutut menyembah beberapa kali, serunya sambil menengadah, semoga arwah We Chu di alam baka maklum, bahwa hambarlah hidup. Tertekan dan dihina selama nol tahun ini, syukurlah kini tiba saatnya untuk mim buat perhitungan. Sampai di sini dia berdoa, tak tertahan lagi air matanya lantas bercucuran. Kun Gi diam saja menyaksikan tingkah laku orang yang dianggapnya aneh dan semakin tebal rasa curiganya. Masalah Lili Yong Chu Harisan keluarganya ada sangkut lautnya dengan Hek Liyong Hwe. Tengah diami lenggong, dilihatnya Yang King Tiong menyek air matanya sambil berdiri, dia sodorkan Lili Yong Pitok Chu, sorot matanya mendadak berubah tajam dingin menatap wajah Kun Gi, sikapnya serius dan teguh, katanya dingin, kau bernama Ling Kun Gi? Kun Gi terima kembali Lili Yong Chu, sahutnya. Betul, Chai Hemi Mang Ling Kun Gi. Yang King Tiong manggut, katanya, Bagus sekali, sudah nol tahun Loh Siu menunggumu, sekarang hanya ada satu kesempatan hidup bagimu, nah, loloslah pedangmu, lawanlah Loh Siu dengan sekuat tenagamu, tangan terangkat, kering, tahu dia sudah Mi lolos sebatang pedang pandak warna hitam gelap. Sikapnya yang semula ramah dan kini mendadak berubah bermusuhan sungguh Mi bingungkan Kun Gi. Katanya dengan Mi lenggong, lo tiang ada permusuhan apa dengan Chai He? Yang King Tiong tampak gelagapan oleh pertanyaan ini, tapi mendadak dia berjingkrak murka, serunya, tak usah banyak tanya, kalahkan dulu pedang di tanganku, bicara lagi nanti belum terlambat. Kataku Ngi bimbang, lo tiang Mi bawa ku kemari hanya untuk bertanding? Jangan banyak omong, nah, keluarkan senjatamu, jadi kita betul harus berkelai? Kalau kau ingin keluar dari kamar ini dengan hidup, kalahkan dulu Loh Siu. Pelahan Kun Gi Mi lolos sengka kia em, katanya, baiklah, silakan lo tiang Mi mulai. Yang King Tiong sudah tak sabar, jengeknya, nah hatilah pedang pendek di tangannya bergetar, selarik sinar gelap tiba Mi babat dari samping, terasa oleh Kun Gi gerakan menyepu. Miring yang kelihatan sepele itni, ternyata meknimbulkan tekarnan yang amat berat. Dia em Kun Gi kaget dan mimpatin, betapa hebat dan sempurna kepandaya ilmu pedang orang ini, sungguh luar biasa, pedang pandak di tangannya segera bergerak menutul ke depan terus menyontek ke atas. Sementara itu pedang di tangan Yong King Tiong tampak bergoy yang naik turun, sekaligus dia menyerang tiga jurus dalam sekali gerakan. Tiga jurus serangan ini menimbulkan lingkaran sinar gelap yang menimbulkan tekanan hawa pedang yang berlapis dan menebal, kekuatannya sungguh bukan olah dasyatnya. Begitu gebra Kun Gi lantas terdesak di bawah angin, hampir saja dia tak mampu mengembangkan kemahirannya, terpaksa dia mundur tiga langkah baru dapat menghindari rangsakan lawan. Maklumlah darah mudanya gampang terbakar, karena terdesak hatinya merasa penasaran, mendadak dia menghardi keras, sengkak ya em mendadak dia pindah ke tangan kiri, ia melompat maju, pedang menusuk serta mim babat dan mim otong, tak mok ya em hoat dari Siaolin Pei seketika dia kembangkan, ilmu silat pelindung Siaolin Pei yang amat dibanggakan ini setelah dimainkan secara kida oleh lingkungi ternyata berbeda pula perbawa serta gaya permainannya, setiap jurus permainan yang berlawanan dengan kebiasaan umum ini, sudah tentu jauh lebih rumik dan lebih lihai pula serta sukar di selami. Sekilas yang King Tiong tampak melengahka, katanya keheranan, kawini muridhoan jiu jilei. Lingkungi mengejek, lo tiang memang punya pandangan tajam. Di tengah percakapan ini, gaya pedang kedua orang tetap bergerak laksana kilat saling samber, masing kembangkan kemampuan ilmu pedangnya, sedikit pun tak menjadi kendur. Dalam kamar batu yang agak sempit ini lama-kelamaan terasa semakin dingin diliputi hawa pedang yang bergolak, sungguh amat dasyat. Aduh kekuatan kedua jago pedang kelas wahid ini, lekas sekali 50 jurus telah lalu dalam pertempuran sengit ini. Ilmu silat yang King Tiong ternyata amat luas, rumit dan serbabisa, gaya pedangnya pun aneh, setiap jurus serangan pasti mencakup tipu pedang dari berbagai aliran kenamaan di Kangou, jurus yang semestinya tidak berhubungan, tapi dapat dimainkannya secara berantai dengan wajar dan bebas olehnya, maka daya serangannya terasa semakin berat dan mengejutkan. Ling Kun Gi juga mengembangkan tatmok ya emhoat dengan tangan kidal, tapi menghadapi perlawanan yang King Tiong yang berpengalaman dan mim bekal banyak ragam ilmu pedang, seolah sekaligus dia menghadapi puluhan macam ilmu pedang dari berbagai aliran kelas tinggi dan lihai, keruan lama-kelamaan dia merasa kewalahan. Apalagi luwekang lawan teramat tangguh setiap gerak pedangnya terasa satu lebih berat dari yang lain, sehingga tekanan yang timbul pun semakin hebat, dan secara bergelombang menggempur Kun Gi, permainan pedang Kun Gi selalu terkunci dan dihadang, hampir saja dia tidak mampu mengembangkan pedangnya. Di tengah adu kekuatan ini, terdengar yang King Tiong mimmentak, Ling Kun Gi, memangnya kecuali Tatmokya M. Hoat yang kau pelajari dari Hoan Ji Uji Lei ini, kau tak pernah mim pelajari ilmu warisan keluargamu.